So come back to our youtube channel Titi dan Tian Nah kali ini aku lagi pengen liburan sama mama dan kakak aku Alhamdulillah akhirnya kesampean nih Nah ini merupakan girls trip Jadi liburan sama cewek-cewek aja Sebagai reward karena mama waktu itu Alhamdulillah udah berhasil operasi bypass jantung Halo halo good morning Kita di sarapan Kita sekarang lagi di Paris girls trip bertiga aja Soalnya ini kayak semacam hadiah gitu ya Mama lolos bypass Tapi waktu itu pengen berangkat eh fotonya Pandemi deh Bahagia doang mama Alhamdulillah Tian ngertiin ya Mia Ijinnya jaga anak-anaknya Kan gak ikutan sih Karena dia juga males Kalau cewek-cewek pasti kerjanya cuma jalan-jalan belanja Kalau dia kan pengennya ada FTPT gitu Yang misalnya tiba-tiba Kalau misalnya disajus nunggurin apa gitu Kita dari kemarin Nggak sempet nge-vlog ya Terus kita sempet ketemu Mbak Dewi ya Maya Temennya UM disini Tapi jadi temen aja sama aku juga Baik banget Hai Exel Wow, so pretty Mbak Dewi ya anaknya Thank you Mama, mama ngantuk Sekarang pengen ketemu sama Mbak Dewi Mbak Dewi itu temennya aku sama Uemi yang tinggal di Paris sudah 20 tahun gitu Wah anaknya udah gede nih Axel nih cantik banget Titi mother ask you, are you have boyfriend already? Tidak ngaku tante depan maknya Iya Udahlah kalau umur segitu biasanya Iya kan? Kayak Titi dulu Kayak Titi dulu ya? Iya Dan kita pertama ke Cafe Marley Jadi itu letaknya di Musee de Louvre Nah ini tuh emang cantik banget view-nya Dan disini ada museum yang gede banget Yang ada lukisan Mona Lisa Kalau nggak salah dulu settingnya film Da Vinci Code Keren banget filmnya Setelah itu aku sama Mbak Dewi Jalan-jalan kecil juga ke Cafe Trocadero Itu emang khas banget sih turis-turis itu pada kesana Karena bisa langsung ngeliat Eiffel Tower Dan aku sama Mbak Dewi lanjut ke Flow Paris Untuk menyaksikan sunset yang cantik banget Dan karena ini summer Biasanya di Eropa tuh baru terbenam matahari jam 10 Jadi baru sholat maghribnya tuh jam 10 malam guys Judulnya hari ini From Cafe to Cafe yang Mbak Dewi Yes Seru deh Parisian Parisian style Sunset time Sama panas banget 37 derajat celcius bayangin Tiga hari itu lagi kapitan sampe Jadi Tian ngasih tau aku Waspada angin panas Waduh Serem juga nih 37 hati-hati orang tua gitu Soalnya waktu itu beberapa tahun yang lalu Sempet kejadian Ribuan Gak punya ribuan orang Gak kuat Ya anginnya tuh nyengat banget Gak sadar-sadar Tiba-tiba kita kayak Ngap gitu loh Halo halo Hai Mama situ rumah Saya jalan-jalan Hai guys Sekarang pagi ini kita lagi pengen sightseeing Pengen lihat Eiffel Tapi katanya denger-denger lagi ada angin yang panas gitu loh Sampai 37 derajat celcius Panas banget kan Semoga aja mama kuat Yang penting banyak minum air putih katanya Finally setelah Berapa hari ya Di Paris Akhirnya ke tempat Turis juga Kayak wajib gitu ya sih Nah ini waktu aku lagi di Eiffel Tower ini Panas banget guys 37 derajat celcius Aduh bener-bener deh Keringetan Terus berasa sih angin panasnya Mama juga gak kuat lama-lama Jadi kita cuma cekrek-cekrek foto Terus abis itu kita langsung kabur ke hotel guys Gak kuat sih aku Kita lagi cobain ayam afrika Wow Makan ayam afrika Terus dicoba Kalau ini Udang Udang Super yummy Kita sekarang lagi lunch di Coco Restaurant Nah ini dia kamarnya guys Jadi dia itu ternyata dua lantai gitu Aku lupa banget baca reviewnya Karena buru-buru Karena baru banget Dapet visa mendadak hamin satu Sebelumnya hotel udah aku pesen Tapi aku cancel gitu Tapi enak sih Ini keluar-keluar udah langsung Toko-toko gitu Deket banget Bener-bener di pusatnya Cheongzee Lisee Nah jadinya Mama terpaksa tidur di sofa Bed deh bareng aku Kakak di lantai dua Nah ini adalah Pemandangan dari Luar balkon hotel aku Keluar-keluar udah langsung Cheongzee Lisee Yang khas dengan tempat-tempat Pusat perbelanjaan gitu sih Dan emang cantik banget sih Unik banget bangunannya Aku suka banget disini Nah ini keluar hotel Udah langsung Cheongzee Dan hari berikutnya Alhamdulillah Ternyata udah gak panas lagi Aku kaget sih Pas aku cek Ternyata 16 derajat Celsius Wow Adem banget Seneng banget Finally Bisa merasakannya Dan hari ini Kita rencananya Pengen ke Versailles Jadi itu adalah Istana kerajaan Perancis yang cantik Banget dan unik Banget Dengan fakta-faktanya Yang mewah Tapi ada sedikit Cerita memilukan juga Hari ini kita lagi pengen Ke Versailles ya Versailles Sorry ya kalau cara ngomongnya Kita suka salah-salah Kita pengen ke istana Lihat-lihat Mama pengen kan Pernah salah lihat istana ya Mama belum pernah ya Waktu itu ya Berapa jam dari sini ya Tengah jam Kita mau ke Versailles Uh Nyai Sehat terus nyai Hari ini 16 derajat Gangs Jadi Adem Sejuk Kemarin panasnya Dia kayak Gak bisa keluar dari hotel Kayaknya ya Dia udah pengennya Di dalam hotel aja Panasnya terik Parah banget Dia kok bisa Jadi Turun-turunnya Apaan Cuaca aja Oh iya Tiba-tiba 16 ya Kena dada Kemarin harusnya Normalnya 26 Kalau summer Untungnya kita nginap Di Champs-Élysées Jadi keluar-keluar Udah Kebutuhan apa aja Gampang Gak perlu ribet Jauh-jauh Jadi enak Karena kan cewek-cewek Harus cari yang Super simple Oke kalau gitu Kita seakan dulu Sampai ketemu di Versailles Ini nih Behind the scene-nya Perjalanan kita Ada Ma Eli Dibantuin sama Mas Iza Nah ini Mas Iza Mas Iza Ini ya Pelajar ya S2 ya Masih S1 Masih Di Brondong Hafiz Kur'an Alhamdulillah Nah jadi Tiap daerah Aku selalu cari guide Yang bisa bantuin Dorongin mamah juga Kayak yang dulu Di Dubai Ada Mbak Wiwi Dan sekarang Ada Mas Iza Nah ini aku dapet Rekomendasinya Dari Mbak Windu Dari Light and Bright Thank you Mbak Windu I think Kita sudah sampai Di Versailles Dan ini Katanya ada 700 kamar Dan 2.000 jendela Terus Sudah gitu Katanya ini Nilainya 300 miliar Dollar Gila berapa tuh ya Istana Buckingham aja Katanya 2,5 miliar Dollar Nah ini 300 miliar Dollar Dan Katanya Yang paling lama Nambangkan Berapa dikade Di bank Itu tamannya Makanya kita Kepukainnya Ke dalam Nah begitu Kita sampai Ke Versailles Ternyata tuh Rame banget Si turisnya Jadi Kita tuh Gak dapet tiket Kita baru dapet tiket Jam 5 sore Dan kalau misalnya Kita pesen lewat Online Malam sebelumnya Itu tuh Katanya penuh Sampai 22 Juni Dan sekarang tuh Kayak masih 19 Juni Gitu loh Yaudah Kita akhirnya Jalan-jalan dulu deh Ke Eiffel lagi mungkin ya Sambil nunggu Jam 5 sore Ternyata kita dateng Baru dapet tiketnya Nanti jam 5 sore Jadi kita harus Jalan-jalan dulu Terus Eh kaget gue Aduh Bener-bener deh Egos Egos Iya Jadi kita mau Jalan-jalan dulu Soalnya kalau beli Di online Penuh Sampai tanggal 22 Besok kita udah Harus berangkat ke Swiss Jadinya kita main ke Eiffel Tower lagi Padahal nanti juga hotelnya Pulang dari Swiss Deket banget sih nih Jalan kaki tuh Viewnya Eiffel Tower Yeay Yeay Ini kita harus hati-hati Sama copet ya Mas ya Jadi taruh depan tuh Kita taruh depan Mama hati-hati Daerah Rame Mama gak mau naik ke atas ya Gak Capek ya Kemarin panas parah Ambil mau pingsan Panas banget Sekarang enak banget Cuacanya Seger banget Dingin Berapa berarti Tadi pagi 16 Sekarang berarti mungkin 18 ya Iya Cantik banget Kita udah di tamannya Cantik banget Iya Maya Sampai di Eiffel Enak banget sih Kita main ke taman Dan itu tuh Adem banget sih Jadi sinar mataharinya terik Tapi Rasanya tuh sejuk gitu loh Adem gitu Mama happy banget Dan betah banget Di taman Hari ini Enak ya Seger ya mam Seger Keren Nyai Tuh Ada kembarannya Bajunya kembar Ya iyalah Biar seru ya Nyai Ngapain sih balesin capa Sibuk banget Berita sih Setelah itu kita Sudah bisa masuk nih Ke istana Versailles Wow Mewah banget guys Bayangin aja Ada 700 kamar Dan 2000 jendela Semewah itu Dan pembangunannya tuh Memakan waktu Beberapa dekade gitu loh Dan ini mewah banget Dan ada beberapa Yang dilapis emas gitu Bangunannya Cantik banget sih Ini istana Saking gedenya Aku cuma bisa explore Di lantai satu aja sih guys Karena mama gak kuat Lama-lama gitu loh Dia udah pengen Melihat tamannya Karena tamannya cantik banget Dan dia suka banget sih Sama tamannya Nah ini kita sempet Ngintip juga sih Kamar-kamarnya Raja dan Ratu Dan juga bangsawan-bangsawannya Mewah banget sih Untuk di jaman Tahun 1600-an Dan 1700-an Ini sih termasuk Super mewah banget ya Walaupun di jaman dulu itu tuh Sanitasinya Belum modern sih Cuma Tetep aja Kemewahannya sih Bener-bener Mewah banget sih Jadi kayak berasa Ingat-ingat Film-film Itu loh Perancis zaman dulu tuh Film-film prinses Film-film putri Perancis zaman dulu Yang bajunya mewah-mewah banget itu Tapi memang Di balik kemewahannya Ada fakta memilukan Soal Marie Antoinette Dan juga King Louis Pas aku baca sejarahnya Juga Sedih banget sih Tapi memang Yang namanya Bermewah-mewah itu Gak boleh berlebihan Sih guys Bagus ya mah Ada tamannya di luar ya Tuh Di luar ada taman Di jaman itu Cermin susah banget dibikinnya Dan ini Cerminnya paling banyak banget Di istana ini Kalau zaman sekarang kan Gampang dapet cermin ya Dan ini Bagus loh Tuh Bagus banget Jago ya Pengraginnya dulu ya Nah ini hasilnya nih Cerminnya Versailles Mengarah ke taman Kayak real paintingnya Tuh Wow Bagus banget Padahal ini tahun 1600 Wah Hebat sih Gambarnya kayak bener-bener Lukisannya canggih sih Real banget sih Bagus Cerobong asapnya nih Jadi kalau winter Kebayang dinginnya Karpetnya bagus banget Keren ya Tahun 1600 Sudah mewah gini Bingung dulu Belum ada HT Komunikasinya gimana ya Gede banget tuh istananya Takutnya kan Nyasar-nyasar Nyariin anaknya Misalnya masih kecil-kecil Gimana tuh Udah mam Let's go Sekarang kita kemana Yum Yuk kita ke Zardang Sama ke Air Mancur Ini susah loh Dibuatnya tamannya Di zaman dulu tuh Paling susah Berapa dekade Dibuatnya Air Mancur Dan begitu kita Ketaman ya Wow Keren banget sih Aku kayak bercita-cita gitu loh One day pengen banget Punya taman kayak gini Tapi versi mini-nya gitu Cantik banget Yang pasti Cara maintainnya Susah banget Bagus sih ada air mancur Segala macem Kebayang ya Katanya sih Zaman dulu itu Untuk menjalankan Air Mancurnya Dia Pakai teknologi gitu loh Diambil dari Sungai Sein 10 hektare Lebih Kesini tuh ngebayangin Film-film Yang berlatar belakang Kerajaan Perancis Prinses-prinsesnya Dengan baju yang keren-keren banget Tapi emang kebayang sih Dari sini Sampai ke taman yang paling ujung banget Jauhnya minta ampun Jadi Ini nyari anaknya Susah kali ya Kemana Kalau lagi main gitu-gitu Terus serem kan Zaman dulu belum Ini kali ya Belajar renang banget Atau gimana sih Kayak takut gitu Banyak banget Danau-danau kecil gitu Tapi Amazing banget sih Gila sih Ini tempat sih Dan mama seneng banget Kesini Oke guys Sekian dulu informasi dari aku Jangan lupa subscribe Bye-bye If you're not afraid Mau mah naik boat mah Sampai jumpa